Ya itu memang benar foto saya, saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali gitu, Tuhan semua, enggak benar. Dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Oh ancaman netizen? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga. Sosok Egi yang fotonya viral akhirnya muncul, Egi jadi korban cocok logi kasus Vina Cirebon. Setelah polisi merilis nama dan ciri-ciri daftar pencarian orang terkait kasus pembunuhan Vina di Cirebon, banyak netizen yang melakukan cocok logi terhadap akun-akun dan foto-foto yang mirip dengan deskripsi pelaku. Hal ini menyebabkan sejumlah orang yang sebenarnya tidak terlibat merasa gelisah dan terganggu oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Salah satu orang yang menjadi korban cocok logi ini adalah Hegi Rian Prayoga 28 tahun yang biasa dipanggil Egi. Ditemui di sebuah kafe di jalan perjuangan kota Cirebon, Egi menjelaskan bahwa beberapa foto yang beredar di media sosial memang miliknya namun ia menegaskan bahwa ia bukan pelaku yang dituduhkan. Salah satu foto yang tersebar yakni saat dirinya menggunakan topi hitam terbalik dengan telinga bagian kiri dalam kondisi bolong. Di dalam bingkai foto itu terdapat juga foto Pegi Setiawan yang baru-baru ini ditangkap dan disebut korban salah tangkap. Dalam bingkai foto itu juga tertulis kalimat coba netizen Samaga. Egi sendiri memiliki beberapa kemiripan seperti namanya dari Hegi dan Pegi, tingginya sekitar 160 cm dan badannya yang kecil saat foto tersebut beredar. Namun kini badan Egi lebih gempal dibanding fotonya dulu. Ya nama saya Hegi Rian Prayoga atau biasa dipanggil Egi, jadi foto yang beredar itu beberapa diantaranya benar foto saya. Awalnya saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini, setelah dicari tahu ternyata disangkut pautkan dengan pelaku kasus Vina dan Egi, sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, tuduhan semua tidak benar, ujar Egi, Senin, 3 Juni 2024, malam. Ia menjelaskan bahwa fotonya mulai viral sekitar 2 minggu yang lalu. Awalnya, dia mengira itu hanya bercandaan saja dan tidak terlalu menanggapinya serius. Namun setelah 3 hari situasinya menjadi semakin serius. Lebih lanjut, Egi menambahkan bahwa dia memang pernah memakai anting tetapi sudah dilepas sejak 2 tahun lalu. Atas viralnya foto saya, saya merasa sangat terganggu, banyak ancaman kepada diri saya pribadi dan keluarga. Ancaman dari netizen diancam sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga mendapat ancaman akan dibunuh, jelas pemuda asal desa kepompongan kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ini. Egi mengungkapkan bahwa akibat viralnya foto tersebut, dia sempat didatangi oleh polisi dari Polda Jabar dan Polres Cirebon kota 3 hari setelah foto itu viral. Polisi datang ke rumah menanyakan apakah mengenal korban dan pelaku kasus Vina, saya jawab jujur sejujurnya tidak kenal. Pada saat kejadian itu, saya berada di rumah teman, kata Egi. Egi menekankan bahwa foto dengan motor ninja dan jaket XTC yang beredar di media sosial adalah milik temannya yang hanya dia pinjam untuk foto. Saya tidak masuk dalam anggota kelompok bermotor, ujarnya lagi. Kini usai klarifikasi, Egi berharap agar netizen lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial dan tidak menuduh tanpa bukti. Foto-foto yang tersebar mungkin ngambil dari akun media sosial saya. Nama Facebook saya Ed Egi Ripra, ucap Egi.